Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku semuanya Nah dan langsung saja untuk hari ini kita akan spill kandang Anakan entok ya teman-teman ini baru selesai saya buat Ini khususkan untuk anakan entok yang berumur 1 bulan teman-teman Nah perlu teman-teman ingat ya Ini saya beternak entok di samping rumah saja teman-teman Memanfaatkan lahan yang sempit Nah kita manfaatkan sebaik mungkin ya kebetulan ini saya membuat kandangnya bersebelahan dengan indukannya ya Karena keterbatasan lahan Nah ini cuma tinggal pintunya teman-teman nanti kita kasih pintu ya Nah langsung saja kita masuk kita lihat untuk bagian dalam Nah sebentar kita scroll dari atas Nah seperti ini teman-teman Untuk bagian pagarnya itu saya menggunakan bambu Nah konsepnya ini kandang bambu sederhana ya teman-teman Kandang entok sederhana Nah bisa di lihat di sebelahnya sana itu tempat indukannya ya Nah ini Tunggu keringnya ya teman-teman Ini untuk kolamnya ya saya semen lagi karena bocor Dan kebetulan ini masih ada yang basah di sebelah sini teman-teman Nah untuk bagian kolamnya ya Nah dan tidak cukup lebar ya teman-teman Karena keterbatasan lahan ya Nah dan buat teman-teman ini bisa dicontoh ya Apabila tidak mempunyai lahan yang cukup luas Nah kita bisa memanfaatkan lahan di belakang rumah Atau di samping rumah dengan cara seperti ini teman-teman ku Jadi kita harus pintar-pintar Menganalisa atau memanfaatkan lahan tersebut Ya buktinya ini teman-teman Saya beternak di samping rumah ya Nah dan saya contohkan ini Untuk kandang anak kanentoknya ini ya Ini kan cuma di samping-samping rumah ya teman-teman ku Saya manfaatkan Nah seperti ini ya Nah dan untuk kapasitas sendiri ya teman-teman ku ini ya Mungkin ini kalau untuk anak kanentok umur 1 bulan itu Kalau cuma 50 ekor ini muat teman-teman bahkan lebih ya Ini kapasitas 50 saja ya untuk saya teman-teman Nah disini bagian kolam nunggu kering Sama itu pintunya selesai Baru nanti kita pindahkan ya teman-teman Untuk anak kanentoknya Nah dan karok dari luarnya seperti ini teman-teman Ini sederhana saja teman-temanku Ini saya bikin sendiri ya pagar-pagar bambu seperti ini Kan mudah ya Memanfaatkan Lahan sempit untuk beternak teman-teman Jadi kalau mau memulai usaha ya teman-teman Jangan menunggu lahan yang luas atau kandang yang bagus Karena kalau menunggu seperti itu kapan kita mulai usaha ternaknya teman-teman Jadi kita sedikit demi sedikit dulu ya sambil belajar Nah dan semoga ada rezekinya ya teman-teman Kandang yang mewah teman-teman cukup sederhana saja yang penting Nah dan yang kita butuhkan itu kan hasilnya ya teman-temanku Betul tidak Tinggal kasih pintu ini selesai ya Tak rencana nanti ini mau bikin pintunya teman-teman Nah dan kebetulan ini masih di semen juga Ini berantakan ya teman-teman Karena saya tidak tahu dalam skill pertukangan ya Ini saya bikin sendiri teman-temanku Dan alhamdulillah hasilnya ini cukup lumayan bagus lah Kalau menurut saya ya Nah dan ini aslinya teman-teman Aslinya ini cuma setengah ya tingginya Cuma setengah Nah dan kebetulan itu teman-temanku indukan ya Indukannya itu malah terbang masuk ke kandang sini teman-teman Ke kandang yang baru ya Nah untung saja itu anak kanentoknya belum saya pindahkan Jadi saya tinggiin lagi teman-teman Untuk masalah tinggi ini Sekitar 2 meteran lah teman-teman Sampai yang ini yang atas ya Nah dan untuk masalah panjangnya ini teman-teman Mungkin sekitar 1, 2, 3 Ada 5 meter teman-teman untuk panjangnya 5 meter Nah dan untuk lebarnya cuma 3 meter ini Ini cuma perkiraan teman-teman ku Kapasitas kandang ini Untuk anakan entok umur 1 bulan ya 50 saja dulu teman-teman ku Kalau ditambah lebih banyak lagi tuh Tidak bagus juga untuk perkembangannya ya Karena Terlalu kecil ya Terlalu kebanyakan nantinya ya Jadi kapasitasnya saya kasih 50 ekor saja Nah dan baiklah kepada teman-teman ku Semoga ini menjadi motivasi Untuk teman-teman yang ingin belajar beternak Di lahan yang sempit Atau di samping rumah ya Seperti saya Nah ingat teman-teman ku Beternak itu Tergantung dari diri kita sendiri ya Asal kita ada kemauan Ada semangat Langsung kita Lanjut teman-teman ku Jangan nunggu-nunggu lagi tuh Nanti bisa malas lagi tuh Yang pengen belajar beternak ya Nah ini memanfaatkan keadaan Memanfaatkan lahan yang sempit teman-teman Kalau ada rejeki Tak bikin kandang yang baru teman-teman ku Kandang yang lebih besar lah tentunya Rencana ini saya pengen kapasitas Kandang 500 teman-teman 500 ekor entok ya Wah mantap itu teman-teman Itu sudah besar sekali ya Untuk dari segi kandangnya Tapi itu membutuhkan biaya yang Cukup besar lah teman-teman ku Membeli peralatan-peralatan ini itu Yes dan baiklah kepada sedulurku semuanya Semoga video ini menjadi inspirasi Sekaligus menjadi motivasi Yang pengen belajar beternak Untuk sedulurku semuanya Sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh